Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Zenik TV kali ini saya akan mendoakan kalian dulu semoga kalian sehat selalu berbahagia bersama keluarga berlimpah rezeki yang baruka bagi kalian yang lagi sakit semoga lekas sembuh ya dan tercapai apa yang dicita-citakan baik kali ini saya akan membuat menu diet menu sehat menu bagi olahragawan saya mempunyai telur 5 butir nanti saya ambil putihnya saja ini dia sambil putihnya saja saya berikan tepung terigu rendah diet ya rendah kalori 1 sendok makan saya bubukan merica bubuk garam dan kaldu saya kasih air sedikit gunanya saya kasih air sedikit biar nanti kalau kita bubukan di putih telur dia akan larut jadi tidak mengerinjil ya teman-teman ini sudah saya kocok-kocok supaya tidak mengerinjil ini saya kocok saya aduk hingga rata satu angka ke dalam putih telur saya kocok saya kocok kita sisihkan saya memakai papaya yang matang nanti kita potong-potong ya setelah itu kentang kentang prosen stick saya pakai secukupnya saja setelah itu bawang pre sekitar 2 batang kecil-kecil ya baik selanjutnya bawang pre akan saya potong-potong sapatam-potong bawang pre selamat menikmati kita sisihkan setelah itu papaya kita potong kita rajang tipis ya teman-teman kita sisihkan sudah cukup kita sisihkan selanjutnya kita taruh wajan kita hidupkan kompor kita tuang minyak diet sekitar 2 sendok makan kita ratakan selanjutnya selanjutnya kita masukkan kentang yang stick kita ratakan kita tutup hingga matang kita kecilkan api kita buka selanjutnya selanjutnya kita tuangkan bawang put telur putih telur kita ratakan kita ratakan setelah itu kita tuangkan bawang pre di atasnya di atasnya setelah matang kita tuangkan kembali putih telur di atasnya kita ratakan kita ratakan di penginjirnya kita taburkan kembali bawang pre kita taburkan merica bubuk secukupnya garam juga secukupnya kita tutup kembali kita kecilkan api selanjutnya kita buka setelah matang kita taburkan kembali putih telur kita ratakan pinggir selanjutnya kita tuang kembali bawang pre kita taburkan merica bubuk kembali sedikit garam sedikit kita tutup hingga matang setelah matang ini enak banget ya teman-teman kita taruh pepaya di atasnya nah enak banget ini teman-teman kita tutup kita tutup sebentar menu diet kita udah matang kita matikan kompor bagi kalian semua yang belum subscribe bantu subscribe ya bunyikan loncengnya share serta like ini wajib kalian mencobanya ini menu sehat menu diet sudah jadi menu menu diet bagi kalian semua wajib mencobanya ya teman-teman terima kasih kalian sudah mengikutinya sejak awal hingga akhir tak lupa saya ucapkan terima kasih tunggu video kami berikutnya video rumah harian menu diet dan lain sebagainya baik saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati